Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan kompleks jalan Pasar Baru menjadi situs jagar budaya. Hal ini tertuang dalam keputusan Gubernur No. 817 tahun 2022 yang ditanda tangani Gubernur DKI Jakarta 1 September lalu. Pasar Baru dikenal sebagai sentra belanja mulai dari makanan, alat tulis, sepatu, hingga tekstil. Selain itu, Pasar Baru memiliki nilai sejarah penting. Pasar Baru dibangun sejak 1820 dan menjadi pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Keloppa itu pada akhir abad ke-19 tahun 1800 itu mulai meninggalkan kota lama, Batavia yang awal, yang mereka sebut sebagai Old Batavia. Mereka menuju tempat yang baru karena ada wabah penyakit yang sangat mematikan, sehingga kota itu ditinggalkan. Kemana mereka menuju ke arah selatan, ke tempat yang baru yang mereka sebut sebagai New Batavia. Nah, sebagai kota baru itu perlu pasar, padahal pasarnya sudah ada, yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang India. Yang dulu berada di kawasan yang disebut Omelanden Batavia atau luar kota benteng Batavia. Tapi kawasan itu kemudian disebut sebagai Welter Freden oleh orang Eropa selain nama dari Old Batavia untuk menegaskan suatu tempat yang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Itu arti nama Welter Freden. Tahiran, pasar baru menjadi tempat bertemunya beragam kebudayaan Tionghoa, India, dan Eropa. Selain itu, di dalam kawasan ini ada bangunan yang bahkan usianya lebih tua dari pasar baru. FIARA Sintek Bio berdiri sejak 1698. Tempat ibadah seluas 16 x 17 meter itu juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya lain yaitu toko kompak yang sayangnya sudah tutup total sejak masa pandemi COVID-19 dan hanya melayani pesanan. Melalui keputusan Gubernur, Kanal Ciliwung Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan serta ruas Jalan Pasar Baru juga ditetapkan sebagai struktur cagar budaya. Ya sebenarnya tanggapan saya sih ya positif ya karena memang pasar baru ini kan ya sudah terkenal dari demen dahulu ya sebagai sentralnya kayak untuk pusat grosir ataupun pakaian ya kain gitu. Jadi sih saya mendukung langkah pemerintah COVID-19 CDKI sih untuk menjadikan apapun daerah pasar baru sebagai jaringan budaya sih. Saya emang setuju saja ya, itu buat penambah pengunjung jadi lebih banyak, jadi nambah pemasukan, pemasukan toko gitu. Tapi itu tadi yang penting tuh kaki lima dikurangin, kalau perlu nggak ada. Jadi itu kan nggak sangat mengganggu kebersihan itu, kemandangan juga kurang itu. Menjadikan kompleks pasar baru sebagai situs cagar budaya merupakan satu langkah awal yang positif untuk menjadikan kawasan ini semakin dikenal dan bahkan menjadi destinasi wisata. Tetapi tentu saja harus ada program yang lebih lanjut dari pemerintah, program budaya hingga revitalisasi mulai dari jalanan, bangunan, dan bahkan menjadikan kawasan ini bebas kendaraan. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, nantinya pemerintah akan membangun beberapa ikon di kawasan pasar baru yang bergaitan dengan percampuran budaya. Kita harus juga memberikan narasi yang baik kepada publik bagaimana pasar baru itu bisa terbentuk sampai dengan sekarang. Caranya ya dengan pengenalan-pengenalan aktivitas seni budaya, mungkin nanti ke depan kita udah siapkan program-program paket-paket aktivitas seni budaya menarik. Dengan melibatkan semua pihak yang ada di dalam situ, termasuk bahkan seni yang terkait dengan India misalnya, itu juga menarik sesuatu yang mesti kita angkat sih. Kedepan, kompleks jalan pasar baru bisa berkembang menjadi kawasan jagar budaya Batavia baru, seperti halnya pembangunan kawasan kota tua. Harapannya, pembangunan tata kota bisa menghidupkan kembali perjalanan sejarah yang turut membangun peradaban di Jakarta. Putri Demes, Muhammad Wahyudi, Jakarta